Berita selanjutnya saudara, berkas tersangka Pesta Dangdut Tegal yang menyeret wakil ketua DPR Dekota Tegal, Wasmat Edy Susilo, dilimpahkan tahap 1 oleh Polda Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sementara itu tersangka saat ini tidak ditahan karena kooperatif dan hanya dikenakan wajib lapor. Kabupaten Mas Polda Jawa Tengah Komispol Iskandar Fitriana Sutisna menyatakan kepolisian masih menunggu berkas diteliti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hingga status berkas tersebut dinyatakan lengkap P21 atau dikembalikan lagi ke penyidik. Kita sudah melakukan penyerahan berkas perkara, artinya tahap 1 kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kemarin sudah diterima dan saat ini kita masih menunggu hasil penelitian dari Kejaksaan. Mudah-mudahan secepatnya akan turun P21. Jadi dari hasil pemeriksaan kemarin tersangka WI itu sudah mengakui secara jujur bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan mengadakan konser musik dangdut secara besar-besaran lebih dari seribu orang. Dan kemudian juga yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa surat yang dari posek itu sudah dicabut sebenarnya dari sore hari tetapi masih juga melaksanakan kegiatan. Seperti diberitakan sebelumnya, penanganan kasus pesta dangdut di Kota Tegal telah diambil alih oleh Polda Jawa Tengah setelah Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo ditetapkan tersangka pada Senin 28 September 2020. Diduga, Wasmat melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 dan Pasal 216 KHP karena tidak mengindahkan imbauan petugas kepolisian dan diancam hukuman maksimal satu tahun penjara.